selamat siang dok selamat siang kalau gondok itu seperti apa sih dokter? ya jadi kelenjar gondok itu setiap manusia punya ya laki-laki maupun perempuan tepatnya di depan leher kita nah kalau laki-laki itu pas di bawah jakun nah kelenjar gondok ini dia menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur denyut jantung kekuatan otot sama suhu tubuh sehingga kalau dia mengalami pembesaran itu berarti sudah terjadi penyakit yang orang bilang penyakit gondok penyakit gondok terus fungsi kelenjar gondok yang seperti bagaimana dok? nah fungsi kelenjar gondok itu dia menghasilkan hormon tiroksin nah fungsi hormon tiroksin itu untuk mengatur agar suhu tubuh kita dalam keadaan normal kemudian denyut jantung kita pun dalam keadaan normal dan kekuatan otot kita juga dalam batas baik itu fungsi daripada kelenjar atau fungsi daripada hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid terus dok kalau penyebab gondok membesar itu? nah penyebab gondok membesar itu pertama adalah kalau kita kekurangan iodium ya kalau kita kekurangan iodium maka kelenjar gondok itu akan bekerja keras nah nampak kita pembesaran pada kelenjar tiroid mungkin teman-teman bisa lihat itu ada orang dengan kelenjar gondok yang demikian besar yang disebabkan hanya kekurangan garam beriodium kemudian ada juga disebabkan karena makanan yang kaya dengan misalnya kedelai nah makanan kaya kedelai ini menghambat penyerapan iodium pada makanan ada juga sih penyebab kelenjar gondok membesar misalnya karena grap disis nah grap disis ini adalah penyakit autoimun di mana kelenjar gondok diserang oleh antibody dalam tubuhnya sehingga terjadilah pembesaran daripada kelenjar tiroid disertai dengan peningkatan daripada hormon tiroid tapi juga ada penyakit yang disebut dengan hasimoto nah kelenjar hasimoto ini kelenjar di mana terjadi penurunan hormon daripada TSA pada otak ya pada otak nah ini mengakibatkan kelenjar tiroid akan aktif sehingga terjadi juga peningkatan pembesaran daripada kelenjar tiroid jangan lupa pada orang-orang hamil itu peningkatan hormon HCG pada kehamilan itu juga bisa merangsang pebesaran daripada kelenjar tiroid itulah ya salah satu yang mengakibatkan kenapa kelenjar gondok kita bisa membesar terus kalau faktor risikonya bisa terkena gondok ini bagaimana dok? memang risiko terkena kelenjar gondok ini pertama menurut statistik ya paling banyak menyerang pertama wanita daripada pria usia di atas 40 tahun kemudian teman-teman yang condong memakai obat jantung untuk irama jantung dalam hal ini adalah amiodaron atau orang yang pernah menjalani radioterapi di daerah leher atau daerah dada atau juga teman-teman yang tanda petik punya keluarga yang memiliki penyakit autoimun nah orang yang memiliki penyakit autoimun condong untuk terkena penyakit autoimun pada kelenjar gondok yaitu penyakit grep disis oh iya dok terus kalau gondok yang beracun itu yang bagaimana dok? kalau gondok itu ada dua ada yang disebut dengan gondok beracun atau dan gondok yang tidak beracun itu ditentukan oleh kadar daripada hormon tiroid yang dihasilkan ada yang pembesaran kelenjar tiroid disertai dengan kelebihan hormon ada yang kekurangan hormon ada juga yang hormonnya normal nah yang disebut dengan gondok beracun bila kadar hormonnya dalam keadaan berlebihan yaitu hormon FT4 maupun FT3 gejala-gejalanya biasanya pertama berdebar-debar kemudian tangan tremor atau gemetar berat badan menurut kulit terasa basah sama hangat penurunan daripada berat badan dengan sampai lupa cemas, lemah otot dan mungkin yang sering didapatkan itu adalah mata tampak menonjol atau yang kita sebut dengan eksotalmus itu yang khas pada orang yang disebut dengan gondok beracun terus dok, kalau cara pemeriksaannya gondok ini seperti bagaimana dok? nah, kalau kita memeriksa gondok menentukan dia beracun atau tidak pertama kita memeriksa hormon-hormonnya yang diperiksa itu biasanya hormon FT4 FT3 TSHS dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG tiroid untuk mengetahui jenis daripada penyebab hipertiroid tersebut dan bila dilanjutkan kita melakukan pemeriksaan biopsi pada kelenjat tiroid tersebut oh iya dok terus dok, cara mengobatinya ini penyakit gondok ini bagaimana dok? nah, kalau kita mengobati penyakit gondok pertama kita harus pastikan ini ini gondok beracun atau gondok tidak beracun nah, kalau gondok beracun tentu pengobatan kita adalah mengurangi efek daripada gondok beracun biasanya kita menggunakan proteouracil ya atau yang kadang kita sebut dengan PTU ada juga kita menggunakan mitomasol kita tambahkan dengan obat yang disebut dengan propanolol itu akan mengurangi denyuk jantung gangguan sekresi ya kalau perlu kita juga melakukan tindakan bedah ya, bedah bagi yang misalnya ketika gondoknya didiagnosa dengan cancer atau pembesaran gondoknya sudah mengakibatkan pasiennya sulit bernapas sulit menelan maka kita memberikan yang namanya tindakan bedah bagi gondok yang tidak beracun atau mengalami kekurangan hormon kita akan memberikan obat berupa levotiroxin ya demikian mungkin ya untuk pengobatan baik itu gondok beracun maupun gondok tidak beracun kalau komplikasinya kalau tidak diobati gondok beracun nah, kalau gondok beracun tidak diobati maka akan mengakibatkan baik komplikasi akut maupun komplikasi kronis nah, komplikasi akutnya itu pasiennya bisa mengalami yang namanya demam tinggi keadaan infeksi yang cukup berat tidak sadarkan diri ya kemudian kalau komplikasi jangka panjang mungkin akan mengakibatkan penyakit jantung tiroid berupa pembesaran daripada otot jantung sehingga pasiennya mengalami yang namanya kardiomiopati intinya penyakit gondok itu yang beracun itu harus di efek daripada hormon gondoknya harus dinetralkan agar kita terhindar dari komplikasi baik akut maupun kronis ya, demikian ya topik kita tentang penyakit gondok terima kasih sebelumnya bermanfaat terima kasih dok selamat menikmati